Bahkan saat kejadian lanina itu setiap tahun sampai tiga tahun berturut-turut. Ini salah satu contoh dampak dari pemanasan global atau perubahan iklim global itu semakin seringnya terjadi anomali iklim. Dan juga semakin sering terjadinya cuaca ekstrim dengan durasi yang lebih panjang dan intensitas yang lebih tinggi. Nah contoh intensitas yang semakin tinggi itu saat kejadian hujan di Jabodetabek di 31 Desember hingga 1 Januari 2020. Alian tahun 2019-2020 itu mencapai 377 mm yang harusnya hujan untuk satu bulan itu turun hanya dalam beberapa jam. Nah kejadian semacam itu semakin sering terjadi. Itu dampak perubahan iklim atau pemanasan global terhadap kondisi cuaca dan iklim. Terima kasih.